Intro Agar hasil tes web keluar dalam kurun waktu 24 jam, pemerintah Aceh menetapkan jadwal dan kuota harian pengiriman sampel swab dari kabupaten kota. Sampel swab yang dikirim dari daerah itu akan diperiksa di Laboratorium Banda Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Tako Allah, dalam rapat rutin penanganan COVID-19 yang digelar secara virtual bersama Satgas COVID-19 Kabupaten Kota di Aceh, Jumat 16 Oktober 2020. Tako Allah mengatakan, Skema tersebut telah ditetapkan dalam Surat Gubernur Aceh No. 440-14872, perihal pemeriksaan sampel COVID-19 dengan tes RT-PCR. Dalam kesempatan itu, Tako Allah memaparkan jumlah kuota sampel swab yang dapat dikirim oleh kabupaten kota perharinya. Setiap kabupaten mendapat kuota yang berbeda. Pendetapan kuota menyesuaikan dengan kondisi kasus COVID-19 setiap daerah. Begitupun dengan jadwal harian pengiriman sampel swab dari daerah, pemerintah Aceh telah mengaturnya mulai dari jam pengiriman sampai dengan jam dikeluarkannya hasil, kata Tako Allah. Tako Allah menambahkan, dalam beberapa waktu ke depan jumlah sampel swab yang diperiksa bisa lebih banyak dan hasilnya akan keluar lebih cepat. Selain persoalan pemeriksaan swab, Sekda juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memaksimalkan peran tenaga kesehatan di Puskesmas, mulai dari kepala hingga bidan desa agar mengawal pencegahan penyebaran COVID-19. Ia meminta para tenaga kesehatan mengawal ketat masyarakat yang masuk kategori suspek agar disiplin menjalankan isolasi mandiri. Begitupun dengan masyarakat lainnya, para nages harus selalu mengingatkan agar mereka disiplin menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih telah menonton!